Halo, kembali lagi di GPMedia Channel bersama kakak, Karey. Nah, kali ini kakak bakal membahas soal tentang prediksi UTBK ataupun SNBT, khususnya untuk subapeka. Nah, untuk pembahasan soalnya, langsung simak pembahasan berikut. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GPMedia? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga lho. Yuk, daftar sekarang! Di soal yang pertama ini, ya, seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter, teman-teman. Jadi, kita gambarkan dulu, nah, temboknya mungkin seperti inilah ya, tingginya 3 meter. Dan telah selesai sepertiganya, jadi dia telah menyelesaikan sepertiga bagian, ya. Oke, seperti ini. Nah, sepertiga bagian dari total. Kita misalkan aja luas totalnya itu X, teman-teman ya. Luas totalnya itu sebagai X. Nah, berarti dia sudah menyelesaikan sepertiga X, selanjutnya dia mengecat tembok. 5 meter persegi lagi, tambah aja 5 gitu kan. Maka, dia telah menyelesaikan mengecat sebanyak 3 per 4 tembok. Jadi, sepertiga X yang tadi ditambah lagi dengan 5 meter persegi itu menghasilkan total 3 per 4 dari total luas tembok. Berapakah panjang tembok itu? Yaudah, tinggal kita cari aja luas daripada tembok ya. Ini tengah dipindah ruas. Berarti 5 sama dengan 3 per 4 X dikurangi 1 per 3 X. Nah, teman-teman, kalau mau mengurangkan yang bentuk pecahan, samakan dulu penyebutnya ya. Ini 12 bagi 4 kan 3. 3 kali 3 berarti 9. Kemudian 12 bagi 3, 4 ya. Berarti 5 sama dengan 5 X per 12. Coret ini, jadi 1 sama 1. 12 kali 1 silang kali. Ya, 12 sama dengan X. Berarti luas total atau awannya 12. Nah, ini kan persegi panjang. 3 kali berapa sih yang hasilnya 12? Ya, udah 4 meter panjang. Panjang 4 meter, tingginya 3 meter. Jadi, luas total 12. Jadi, karena pertanyaannya panjang, itu adalah 4 meter. Jawabannya, option yang B. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini ada 2 garis ya. Yang satu itu kurva, teman-teman ya. Karena di sini kuadrat. Dan ada juga garis. Dan mereka saling berpotongan ya. Kalau berpotongan, tentu nanti ada di 2 titik ya, teman-teman. Nah, kita bakal cari nilai absis terkecil. Absis itu nilai X-nya ya. Jadi, ketika ada 2 kurva berpotongan, kita tinggal samakan saja nilai Y-nya ya. Y1 sama dengan Y2. Berarti, pertama kan X kuadrat min 4X. Kemudian yang kedua adalah X min 6. Nah, ini teman-teman tinggal pindahin aja. Semuanya ke kiri. Jadi, X kuadrat min 4X. Kemudian min X plus 6 ya. Ini jadi negatif. Yang ini jadi positif. Sama dengan 0. Nah, kemudian ini tinggal dikurangkan aja ya. Min 4 sama min 1 jadinya min 5 dong. Ya, nggak putang 4, putang 1 gitu kan. Nah, kemudian ditambahkan 6 sama dengan 0. Nah, karena kita mau mencari nilai absis, absis itu nilai X-nya ya. X ketika dia berpotongan, tiripotongnya gitu. Teman-teman tinggal faktorin aja nih ya. Oke, berapa nih kalau di jumlah jadi min 5, kalau dikali jadi 6. Itu min 2 sama min 3. Jadi, X-nya 2 atau X-nya 3. Nah, paling kecil 2 atau 3? Jelas, lebih kecil 2 ya. Jadi, absis terkecilnya adalah 2. Kalau absis terbesar, ya itu yang 3. Tidak gitu ya. So, jawaban dari soal ini adalah opsion yang B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini, jika S memenuhi 1 plus 6 dikali S sama dengan 19. Dan di sini kita mau mencari nilai S plus 2. Nah, ini bentuk aljabar sederhana. Berarti ini perkalian dulu teman-teman ya. Sebelum penjumlahan. 6 kali S berarti 6 S sama dengan 19. Berarti 6 S sama dengan 19 kurang 1. 19 kurang 1 adalah 18. Kemudian S berarti 18 bagi 6. 18 bagi 6 adalah 3. Oke, berarti untuk nilai S-nya 3. Nah, tinggal masukin ke sini. 3 ditambah 2. Jadinya 5. Jadi, jawaban soal ini adalah opsion yang A. Soal terakhir ya. Nah, di sini ada 2 persamaan ya. Jadi, ini persamaan linear 2 variable. Yang pertama adalah 4X ditambah dengan 5Y sama dengan 22. Kemudian yang kedua adalah 3X tambah 4Y sama dengan 17. Kita mau mencari nilai X masing-masing. Ini bisa pakai substitusi ya, teman-teman. Atau mungkin bisa juga dengan eliminasi. Nah, kalau kita mau eliminasi, kita harus hilangkan 1 variable ya. Teman-teman bisa hilangkan X-nya atau Y-nya. Nah, ini kita mau hilangin si X-nya aja ya. Jadi, supaya sama nih, 4 sama 3 itu supaya sama. KPK-nya kan 12. Atas kali 3, bawah kali 4 aja. Yuk, kali 3 semua yang atas. Berarti 12X ditambah dengan 15Y sama dengan 66. Kemudian yang bawah kalikan 4 semua. 4 dikali 4 adalah 16Y. 17 dikali 4 berarti 68. Nah, ini kurangin yuk. Berarti X-nya kan tereliminasi, itu hilang. Tinggal 15 dikurangi 16 berarti minus Y. 66 dikurangi 68 adalah minus 2. Berarti Y-nya adalah 2. Nah, teman-teman kita dapatkan Y-nya 2 ya. Berarti antara opsi A sama opsi E. Nah, untuk mencari nilai X, teman-teman tinggal substitusi saja ke persamaan 1 atau 2. Kita pilih yang kedua aja. Berarti 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 17. 3X tambah 4 dikali Y-nya kan 2 ya. 8 betul. Berarti 17. Berarti 3X sama dengan 8-nya pindahnya jadi negatif. 17 dikurangi 8 berarti 9. Berarti X-nya adalah 3. Oke, yaudah. 3 dan 2. Opsi yang mana nih? Opsi yang E. Oke, jadi itu pembahasan tentang prediksi soal TBK ataupun SNBT. Khususnya untuk sebab PK. Nah, di sini kakak sediakan satu soal latihan. Silahkan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, silahkan kontengin terus. GB Media Channel. See you next video. Sampai jumpa.